Baiklah, sekarang kita akan membacakan Fatwa Tarji Mumadiah Jilid 2 tentang Tasawuf dan Wih Datul Wujud. Pertanyaannya, apakah Tasawuf itu? Apakah benar Tasawuf sebagai puncak beriman pada Allah? Dan bagaimana Tasawuf yang sering membawa kepada Wih Datul Wujud? Keduanya, sukar dibedakan, mohon dijelaskan. Pertanyaan dari M. Suhrawar di LGN no. 800047 Jalan Sai Mesa, Kalimantan Selatan. Baik, jawab, Tasawuf itu gampangnya ajaran yang berisi cara bagaimana seseorang dapat mencapai hubungan yang mesra dengan Allah SWT. Yang maha kekal dan maha sempurna. Hubungan itu didasarkan atas cinta dan kasih. Dalam kerangka Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, istilah Tasawuf tidak ada. Yang ada hanyalah ihsan atau akhlakul karimah. Sedangkan Tasawuf yang kini banyak difahami dan diamalkan oleh sebagian kaum muslimin, itu tidak menyempang jauh dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Dan masih terkait dengan akhlakul karimah yang memberikan tuntunan hubungan yang baik. Yang menimbulkan sikap yang seharusnya seseorang sebagai hamba kepada kholiknya. Dalam suatu pemahaman yang benar, terpadu antara ayat dengan ayat, dan ayat dengan hadis, tentu tidak akan menjerumus pada ajaran yang tak benar. Tetapi, kalau ajaran itu merupakan suatu interpretasi berdasarkan kecenderungan seseorang, sehingga membawa ajaran itu menyempang dari ajaran yang benar, sesuai dengan pemahaman yang benar, tentu Tasawuf yang demikian bukan Tasawuf yang dibenarkan. Banyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang memerlukan interpretasi yang benar. Kalau interpretasinya dalam pemahaman menurut kecenderungan manusia, bukan berdasarkan dalil yang kuat akan membawa kepada arah yang tidak benar. Padahal kecenderungan demikian dapat terjadi sesuai dengan firman Allah, Surah Al-Imran, ayat 7. Adapun orang-orang yang hatinya cendong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, untuk menimbulkan fitnah, dan untuk menceritak wilnya, padahal tidak ada yang menceritak wilnya, melainkan Allah. Hubungan manusia dengan Allah, suatu hal yang menyangkut akidah, perlu dasar yang kuat, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah Mutawatirah. Yang keduanya menjadi sumber utama pemahaman dan pelaksanaan yang benar, yang dijamin tidak akan membawa kesiasatan. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, tak akan siasat selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Kemudian, untuk menjaga diri agar terjaga keselamatan amal perbuatan adalah selalu berkata benar, termasuk dalam ajarannya, dan selalu menetapi ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Kesimpulan, tasawuf Islam yang berkisar pada akhlakul karimah, yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang kuat, tentu dapat dibenarkan. Sedang yang berdasar pada interpretasi seseorang yang menjurus pada ajaran yang tak benar, seperti dengan bacaan ter tentu, akan menjadikan bertemunya hamba dengan koliknya, atau dengan meminjam istilah menunggaling kaula gusti, tentu jauh dari tasawuf Islam.